Intro Kita masih berbicara seputar Sistem penjurian burung Dengan ahlinya Dengan Mas Bayu Aragon Kita berbalik ke Tadi kita sudah ngobrol tentang Mureh batu Dengan kacar Ah lobet ini mas Oke Saya lihat sistem penjurian Di gantangannya Mas Aragon Di Putra Mataram dan PPI Tidak Memakai sistem stick Ya gitu Kenapa sih Mas Sistem penilaian yang dilakukan oleh PPI dan Putra Mataram Itu kok masih mengacu kepada pola Sistem penjurian yang lama Jadil ya Iya jadil itu Mas Ini yang saya bingung Akhirnya kenapa sih Mas Tidak pakai sistem stick di PPI ini Ya sebenarnya Dulu juga waktu saya Pernah saya tanyakan Di senior Di sesepu PPI Dan ini juga salah satu dari pendidikan Kami di PPI Jadi waktu itu Bapak Joko Triadmoko Lumajang Beliau sesepuk Sepuk PPI Dan juga Masih Masih mendampingi kita Dalam penjurian Ada di Samsul Mas Amway Segala macem Marwah Yang kita pegang itu Marwah Marwah penilaian dalam PPI Itu variasi lagu Drama Volume Fisik dan gaya Kita Lobet ini Burung baru Kelas baru Dulu tidak ada Dulu-dulu tidak ada Dan kalaupun masuk Dulu kita juga tidak mau Beralih Cara penilaian marwahnya Kita Di variasi lagu dan irama Kita tahu sendiri Zaman dulu Sebelum konser pun ada Lobet ini punya irama Kalau kita mau memperhatikan Kekean itu punya irama Ya mungkin sekarang Di kelas factor ya Itu Masih tetap punya irama Dan tetap punya Volume Burung 1 dan yang lain-lain itu beda Dan tetap punya Gaya Dulu Sayang Kami ya Bukan saya Kami di waktu itu Ikut di Tapal Batas Punyanya Wahjian Stono Setuap WP Bapak Ada satu burung Pengangannya Mas Kajak Jepeng Kalau gak salah Saya lupa namanya Waktu itu dulu pernah ditampilkan Di lapangan lokal Di Mubalan Itu gayanya Jungkir Mas Ngekek Jungkir Buntuk Neng atas Gundul Neng isor Melo Melo Itu jadi 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 Gaya Plus Nah Kenapa Kita tidak mau memakai sistem yang baru Itu Kita tidak mau menghilangkan Poin gaya Poin fisik Dan Poin volume Serta Poin Irama Kita tahu sendiri Sekarang Ada Udah lama Langsung Tapi yang sekarang Paling punca itu Fenomena Konslet Oke Konslet ini Lebih kaya lagi Materinya Materi Karena kita tahu Suara konslet ini Macem-macem Ada yang Ngek Ada yang Kakak Kakak Ada yang Mungkin Bahkan Kiki Kiki Ada Jadi Macem-macem Dan Iramanya Semakin Kaya Kalau itu Dihilangkan Penilaian Irama Itu Dihilangkan Dan Juga Tau Kita Volumenya Macem-macem Penilaian Volumenya Itu Juga Dihilangkan Itu Sangat Sayang Sekali Terus Kita Sebagai PPI Akan Kehilangan Merwah Menilai Suatu Konteks Buruh Nilai Seninya Sudah Tidak Ada Itu Dalam Kacamata Kita Makanya Kita Tetap Pakai Sistem Lama Dengan Dengan Memper Apa Namanya Tetap Bojai Marwah Penilaian Lama Itu Dengan Variasi Lagu Irama Volume Fisik Dan Gaya Bahkan Kita Tau Sendiri Kita Harus Ketat Disitu Karena Kita Tidak Mau Dimasukin Dengan Peluang Peluang Baru Itu Panik Ngesoi Suara Contoh Kita Tau Sendiri Teman Teman Di Kurung Konsulat Saya Juga Dulu Orang Loget Pasti Ada Yang Benar Ada Yang Salah Caranya Gak Konsulat Nah Waktu Itu Saya Termasuk Orang Yang Salah Iseng 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 Waton Brodol Wulune Rowang Wulune Nah Itulah Menjadi Juga Untuk Timbang Timbang Menilai Guru Fisikan Nah Disitu Kalau Sudah Tidak Kita Meninggalkan Sistem Paradigma Yang Lama Aslinya WPI Kita Akan Kehilangan Itu Semua Poin Dirama Poin Volume Poin Fisik Itu Kita Tidak Menemukan Cara Untuk Menutup Itu Makanya Ada Sistem Baru Seperti Itu Kita Masih Mungkin Mandangnya Bukan Minus Bukan Mungkin Kok Bukan Kita Makanya PBI Tetap Pakai Sistem Penilaian Yang Lama Tapi Untuk Perhitungan Durasi Suara Yang Dikeluarga Durasi Lobet Ngekek Ini Masih Akurat Pantau Selama Ini Dengan Juri 6 Dan 2 Korlap Ke Kearah Maksimal Maksimal Alhamdulillah Masih Karena Kalau Untuk Kita Lari 100% Maksimal Untuk Suatu Penilaian Saya Bilang Mungkin Bursi Karena Kita Manusia Kita Manusia Jadi Tetap Bisa Kita Maksimalkan Berarti kan Artinya gini Juri Juga Terus Meningkatkan Kemampuannya Dalam Menilai Ini Seberapa Panjang Durasinya Ada Enggak Si Latihannya Supaya Seragam Dalam Mengukur Panjang Pendeknya Durasi Yang Dikeluarkan Oleh Lobet Ini Kalau Di Dalam PBI Tidak Ada Tingkatan Per Durasi 5 detik Itu Kita Sebut Misal Bantangan 27 27 Dalam Luar Detik Masih 27 27 Nanti Kalau Udah Interval Cukup Panjang Sekitar Mungkin Kurang Lebih 40 Detik Atau Bahkan 1 Menit Kita Sebut Dengan Perhatian DPP Seperti Perhatian 27 Perhatian 27 Nah Saya Tarik Karena Teman-teman ADPB Ini Sering Berlatih Di Singosaren Disitu Saya Detailkan Disitu Ada Sebutan Angka 3 Kali Interval 5 Petian 27 27 27 Lanjut Tanya Masih 27 2 Kali Masih 27 Per 5 Detik Kok Masih Dia Masih Ngekek Lagi Lanjut 27 Lagi Lanjut 27 Nah Setelah Lanjut 2 Kali Masih Ngekek Lagi Panjang 27 Panjang Lagi 27 Kan Udah 2 Panjang Masih Tetep Ngekek Perhatian 27 Panjang Sekali Pertama Masih Lagi Belum Kutus Lagi Perhatian 27 Panjang Sekali Kedua Nah Itu Dastra Tidak Ada Sebutan Lain Jadi Kita Tidak Pakai Sebutan Super Atau Apakah Itu Untuk Melatih Dalam Dalam Protek Lapangan Latihan Yang Kita Ingin Nanti Waktu Kita Menjadi Di I.O Atau Di Lomba Di PDI Kita Sudah Terbentuk Disini Sudah Terbentuk Lagi Terjemahkan Dengan Masih Lanjut Panjang Panjang Sekali Ada Latihannya Jadi Teman Teman Gak Usah Khuatir Hitungannya Cukup Real 5 Detik Tidak Terlalu Tidak Terlalu Panjang Dan Tidak Pendek Artinya Bisa Dijangkau Secara Nalar Oleh Setiap Orang Demikian Oke Kesimpulannya Bahwa Kenapa TBI Atau Ganteng Putra Mataram Masih Mengedepankan Pola Penjurian Lama Itu Karena Masih Memperhitungkan Menghargai Burung Satu Di Variasi Lagu Dua Di Volume Tiga Di Physically Dan Gaya Sama Di Variasi Lagu Tadi Ada Irama Ada Iramanya Juga Ya Oke Sobat Minta Sobi Kita Ketemu Di Segmen Berikutnya Salam Minta Sobi Iramanya 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 Sub indo by broth3rmax